Halo guys, segala gue Ganyaga Kembali lagi di channel youtube gue Sintia Marska Hari ini gue pengen ngevlog di Basecamp Amanawali 4 Kita bakal tanya-tanya Kalau di Basecamp Amanawali 4 tuh biasanya kan orang duduk sendiri-sendiri ya pastinya Dan gue pengen nanya berapa sih harga tempat duduknya gitu Dan istilahnya kerajaan mereka di Basecamp tuh berapa harganya Gue pengen tau, nanti bakal kita rinciin Siapakah yang ter-sultan? Siapakah yang perbalah dan terinjak? Siapa? Kalau penasaran? Kita langsung masuk aja Sekarang kita mau nanya Bombom Berapa harga tempat duduk kerajaannya Bombom di Basecamp? Bombom Assalamualaikum brader Waalaikumsalam Gimana keadaan? Alhamdulillah lagi Keringetan pegang dong Oh dipegangin Saya pengen nanya berapa harga kerajaan Bombom di Basecamp? Harga kerajaannya Bombom di Basecamp cukup murah bariat Ini bukannya Ria atau apa ya Tunjukin dong Cuma mau tunjukin dong Oke guys, ini kerajaan real estate di Geng Pojok Tadi cuma ada 4 orang terus pindah kesana Karena gak mampu bayar kontrakan disini Iya, mahal banget ya Gak mampu, mahal banget soalnya Panas Enggak panas Kipas angin ada Kasur ada Itu ada shower Udah kenal aja Sekarang kita nanya-nanya Ini berapa harga? Ini Figuran? Eh maaf Baru aku-baru aku punya gue nih Punyanya angin nih Ini mau ngasih ya Oh iya tuh baru sodok gue Yang orang kedua ini tuh berantem mulu kerja nih Oke, ini bangkunya Harganya? Harganya dari harga Rp 850.000 Discon? Karena diskon jadi 400an aja 400an Bawa apa lagi? Bawa apa, ada lagi Ini Bangku pancingan Ini buat sandaran kaki Ya Kalau misalnya duduk sini Udah mager pasti kakinya kemari Oke, berapa harganya? Harganya? Coba lihat Ini bermerek loh Ini harganya Harganya? Beli di online shop Berapa? Rp 72.000 Oh, udah yakin loh Udah diskon belum? Disconnya jadi Rp 61.000 Iya bang? Aku udah turun Udah lama bang Udah lama Band-band yang gini Astagfirullahaladzim Abang yang vokalis band Waliti Siapa? Siapa? Oh Republi Bukan Bagindas Ya Allah Ya Allah Ya Allah Mereka tanya kamu bagaimana Anda harus mengatakan bahwa Anda baik-baik Anda tidak benar-baik Gua protok kamu Mama Ia ketemu sama abang-abang Inbox Apa salahku? Apa salah ibuku? Ya Allah Dia bawa Inbox dia Nanti kita ke Bang Faang Tapi terlalu kastanya itu terlalu tinggi Satria Terlalu tinggi Terlalu tinggi Jadi kita yang Kita yang rendah-rendah dulu aja Jadi kalo ke gua tuh harus CAAA 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 Oke lanjut Iklan dulu guys tadi ya Biasa Itu band Republik Iya Salah dong Bagindas dulu tadi Stop it Get some help Ini Oke ini Tanda Bangkul tadi harganya 61.000 sama ongkir 61.000 sama ongkir Ini ga boong ini kuat didulukin saya Nih mau coba nih ya Nih Ya Kata orang-orang ga kuat nih Tuh Saya dudukin Saya beratnya 100 kg Tuh ga ini apa Apa ini Sarung tuh terinspirasi dari dia nih Gajah duduk Hahahaha Tolong Sarung gajah duduk Tolong Endor saya Lanjut Buk Oke Biasanya sih pemain pada bawa kontainer biasanya Bawanya kontainer ada Nih Kontainernya RW meriah-meriah Ini lagi diskon dari harga 250 ribu Jadi Tau ga berapa Dari berapa Hehehehe Dari berapa Hehehehe 59 ribu 59 ribu 59 ribu Visinya Visio basi Terus basah dong Tupperware Ini mangkok Ada haba terus saudah Ini piring Karena kita sering dapet subsidi makanan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Cintia Mariska yang mana sih bang? Yang joget-joget Hehehehe Sejadah Sejadah Ini biar bisa dibawa kemana-mana Karena di saat pandemi ini kan ga disedia sejadah Tapi gua sih cuma pengen nanya yang luar-luar aja Kalo dalem kan Allah Alam ya Iya Allah Alam Tapi ga pernah tau Apa lagi Ada nih Apa Gila dia banyak Bawaannya banyak banget Ini stananya lumayan cukup megah ya Lumayan megah lah Oke Oke guys Ini ada kasur Ada kasur Ya mohon maaf berantakan Gokil bom Gua baru tau ternyata di Real Estate ini udah ada kasur Ada Dulunya tuh emang cuma bangku doang Itu juga bangku punya orang Betul Sekarang dia udah naik asal Alam dulu udah 100 episode ya Alam dulu udah 150 episode 150 episode udah bisa kebeli kasur Gokil Engga Engga juga beli Apa? Ini kasur Hibahan Hibahan Dela Puspitek Hibahan Dela Puspita Kalau ini punya saya Mohon Ini punya saya Ini tempat minum Isi 2 liter Harganya murah meriah ini Sumpah lah bom 50 ribuan aja 50 ribuan 50 ribuan aja Terus ada kipas angin Kipas angin Crisbow mantap Ini Crisbow 150 ribu Ini ga ada tatakannya lagi? Ga ada Itu bantang-bantang Udah bom Udah Kira-kira bom-bom peringkat berapa Pokoknya tungguin sampe akhir Lanjut Thank you ya bom Ya kira-kira sekitar 60 jutaan lah Untuk disini Istana lu ya? Istana gue Yaudah kalo gitu thank you Thank you Mau gue tanya-tanya Nanti Thank you Ini kok jadi Vlog gue dibajak sama dia ya? Sekarang lanjut ke Bang Ismet Kita mau nanya Harga Basecampnya dia berapa Oke Ismet Iya kayak Kak Iba Makin konten tentang berapa harga Tempat duduk di Basecamp lu? Kerajaan lu di Basecamp lu? Tempat duduk yang dulu apa sekarang? Sekarang Yang dulu kan Anda ngampar Walausah bergaya Dulu apa Met? Dulu karpet Sekarang Alhamdulillah duduk Duduk Oke Sekarang kita tanya Berapa harga Tempat duduk Ismet Wow Oke Ini berapa nih? Ini 470 Oke 470 Ditambah bawaan lu apa aja? Bawahannya Ini Apa tuh? Tas Ini Ini ada kontainer Kontainer Dikasih ya? Enggak Beli dong Beli Isinya apa aja coy Aduh Malu dong Isinya apa aja? Kita bengkar Container Isi kontainer Ismet Emang gak apa-apa? Gak apa-apa Gila cewek banget coy Gokil Cewek banget Ini ada Fab Ada Ada banyak Ini sanitizer dong Harus ya? Harus Karena kita sehat dimulai dari Dini Sehat dimulai dari Dini sendiri Dini sendiri Dini sendiri Gak apa dari Salah apa sih Dini? Ya udah lah Ya Kita udah tau Kontainer harga berapa nih? Ini? Murah Cuma 40 ribu 40 ribu ditambah 470 470 Udah itu aja Udah kan? Gak ada boboin lain kan? Sama dia DIY tempat sampah Buatan Ismet Emang harus menciptakan kebersihan Mementingan kebersihan Karena kebersihan sebagian dari Iman Iya Thank you Bang Ismet Kalo gitu Ya Ada harganya disini ya Kita compare dia ke nilai keberapa Peringkat keberapa? Peringkat kalo bisa yang ke 90 Kenapa tuh? Karena Ismet doang yang paling cool Thank you Bang Ismet Sama-sama Tak lanjut Ke 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 Kita mau ke Basecampnya Atau tempat duduknya Monocococ Monocococ Yang tadi ngerecokin di Bombom Hahaha Aduh orangnya bangun lagi Kenapa lu? Monocococ Gua pengen tau gitu berapa harga istana lu di Basecamp Bangun lu He Patu lu Oke Kita tanya-tanya Tadi kan kelebihannya ada tempat tidur Siapa tau lu di Basecamp lu ada kolam berenang kan Kita ga ada yang tau Ada jet coaster Ada jet coaster Ini bang gua harganya berapa nih? Berapa ya? 500 250 600 600 Gua beli 550 lagi diskon Gua ga boro-boro gua ga hasil diskon 600 ribu 600 ribu 600 ribu ya Ini baru bang gua 600 ribu Apalagi Mon? Nih Ini display gua angkut Boro-boro diskon juga Display gua sikat nih Display disikat buat di kerajaannya dia ya kan Abis itu Monoc ada biasa kontainer Ini ga diskon Tapi dikasih Hehehe Hibah Hibahan Dari Bang Jaki Apakah isinya? Taraaa Wah Subhanallah Ada saja ada Ini piring biasanya kotor Kalau mau makan baru dicuci Cuci ya juga pake N-Sanitizer Kau kurang ajar Terus apa lagi Mon? Bawa kipas angin ga? Ini kipas angin gua ini Kipas anginnya dia ini Iya Ini bawa kipas angin Speaker Jadi Kayaknya kalo total kekayaannya dia ada Bangku, meja, sama kontainer Sama kerupuk kulit Ya 30 miliar lah Loh gua mau jual berapa juga harus cari gua Iya Mau beli sukur ga beli mah kelewatan Ini gua letaknya ada di Kita depan depanan ya Gua sama Monoc tuh emang depan depanan Karena kita suka Berbincang-bincang bisnis Plus julid gitu Gibah Gitu dong yang gibah Kita gibah Biasanya disini ada Doni Damara Cuma dia lagi ke Bogor kayaknya ya Gada gara giginya bengkak Turing Abis itu kita lanjut Karena bule belum ada Kita ke Matonah mungkin ya Kita ke Matonah ya Matonah Let's go Matonah Assalamualaikum Salam Gimana? Kenapa? Ma, saya mau nanya Berapa harga tempat duduk Matonah Kalau di basecamp Ini? Ya berapa? Kayaknya harganya Nggak kuat belirah kamu Ma Gak usah sombong duluan Kan belum tahu kita Berapa sih ini ya? 4,5 Laik dikit Laik kurang 550 Dikit lagi Gak ada Kemahalan Kemahalan Boong 5,5 5,5 Meja berapa nih? Meja ini Minjem Meja minjem Katanya sih gak bakal kuat tapi meja minjem ya Ma Ditambah bawaan apa lagi Ma? Wah banyak Ini apa nih? Ini shop Bawa dari rumah? Iya dong Ya paling 15.000 Ini bawa agar Oh dia bawa lebih ke makanan-makanan Ibu-ibu soalnya Udah itu aja Ma ya? Iya Matonah diperingat berapa ini? Udah berapa ya? Udah ya Ma ya? Udah gitu aja Makasih Matonah Oke Kita lihat dia ada peringkat berapa Apakah ibu-ibu akan peringkatnya di atas? Atau tetap di bawah? Kita tidak tahu Lanjut Dela Puspites Tante 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 Kakak Dela Kakak Dela Oma Oma Dela Dela Tante Ini lagi konten Ria Berapa harga base cam lu? gila lu hitung aja gila gak perlu gua jelasin tuh kan gua dipanggil tuh sabi sibuk matras nih gua ini gua, ini kipas dua colokan, kita lanjut ikutin Tante Della yuk syuting, yuk, nambahin durasi maaf ya aku syuting tuh you deserve to be my wapdo selamat datang di basecamp saya kalo saya basecampnya gak campur sama para yaaah eh gak usah kegayaan lu basecampnya lu tengah-tengah kita lu enggak itu lagi nyamar, nyamar kita lagi nungguin Tante Della cover syut eh abong disini, lu sombong amat ya gimana baranya? satu kata buat Cynthia asyik gua tampon bahasanya kasar banget ini ini orang sering komen di instagram gua nih diem-diem satu kata buat Cynthia satu kata? satu kata? gua tau bioban lu apa? apa ya? makasih Indra ya ini intermezzo aja sembari nunggu Ismet dan Buani udah setelah lama gua nungguin si ratu tiktok ini yang cuih bu, berapa harga basecamp lu? dolar ya dolar ya anjir ga usah gayaan lu ini lupa lah harganya tadi bom-bom berapa tuh? ya segitulah pokoknya terus? matras, itu matras lungsuran dari salon lu pernah punya salon akhirnya lu bawa ke tempat ini jadi hitung nol aja ya? nol, karena ga beli kipas dua meja kan punya bom-bom meja punya bom-bom karena dia merasa dia bilang dia anak online gue anak online lu anak kan harus berbakti jadi nol ya? nol itu kontener lu harga? gua lupa sekarang sih harganya Rp350.000 Rp350.000 sama dalemannya ada apa aja? lu ga usah ria ga usah ria lu bawa karpet lu bawa karpet sama alas tidur lu bawa dua tiker? dua tiker, dua kasur dua kasur palembang 4 kursi 4 kursi 4 kursi dua kursi kecil dua kursi kecil 10 harga diri jadi kalo paling luas sih base camnya Tante Dela tapi kan kita ga tau harganya ya nanti dikalkulasin di akhir kita liat lu peringkat berapa yaudah ya nanti kita lanjut bapai dulu oke jadi kita tadi udah keliling-keliling sampai akhirnya kita tau rincian-rincian rincian berapa harga di base cam outfit base cam pada pemain aman awal 4 dan ini urutan-urutan dari yang tersultan hingga yang terinjak-injak injak-injak injak-injak one, two, three tapi tapi jangan udah ga usah kita ga mau ria ya karena kita sebagai pemain aman awal 4 itu sinetron kita menyampaikan pesan dimana pesannya harus menyampai ke seluruh Indonesia ya kan biar jadi tetap jadi panutan dan bisa dinikmati oleh semua kalangan thank you for watching jangan lupa comment, like, and subscribe i love you tiba-tiba bye-bye inilah yang dimaksud kerajaan pasar genjing ini footage-nya ya ini satu ini ada kasurnya ya yang batik-batik gitu dibawa kursi banyak ya boki ya cuma anis seseorang terima kasih